Intro Sobat Bronis Buat pencipta kuliner, cari tempat seru buat makan Jadi menu wajib tiap hari Yup, bakanan atau minuman enak Jadi daftar paling atas Buat di order ya Apalagi ditambah harga yang miring Waking mantap Ya, selain menu yang favorit Pastinya suasana kafenya Jadi inceran juga dong Misalnya, kafe Hello Kitty Yang ada di Seoul, Korea Selatan Sama seperti namanya Kafe ini, ya serba pink And serba Hello Kitty Wuhuuu Guys Pas banget nih sama para Kitty lovers Alis penggemar Hello Kitty Gak aja suasananya Makanan ringan Main course atau minumannya Semua serba Hello Kitty Amazing lah Kalau tadi serba pink Yang ini Restor serba kardus Lokasinya Di Taichung City, Taiwan Semuanya Dia sepakai kardus Warnanya Coklat muda Persis sama nama tempatnya Karton King Restaurant Restoran ini Emang pakai kardus Buat material dekorasi Serta Wadah makanan Dan minumannya Mari kita lihat dulu nih Mulai dari kursi Gelas Mangkok Meja Sekat ruangan Lampu dekorasi Dan lainnya Pakai kardus Mantap Ownernya bilang Kalau wadah dibuat dari kardus Mudah didaur ulang sob Soal kuatnya Lebih dari 100 kilo beban Siap ditampung Bright Cara ini Otomatis dong Bisa jaga lingkungan Saik Jangan Jangan heran ya sob Kalau sekarang ini Udah banyak orang kreatif Yang bisa buat produk unyu-unyu Kayak begini nih Bisa menang Udah serba canggih Semuanya ada Tapi Kalau bisa kamu buat dari bahan bekas Kenapa enggak sob Selain hemat biaya Kamu juga bisa menyalurkan ide kreatif Yap Dari benda-benda yang gak dipakai lagi Jadi di live class deh sob Plus Ya itu tadi Kita udah support menjaga lingkungan Biar gak penasaran Kita liat nih sob Usaha-usaha Yang dilakoni buat jaga lingkungan sob Ayo Pernah liat garis putih sebagai penanda dijalankan Ternyata Bahan yang dipakai adalah Sampah dari kulit kerang Terus Diolah lagi Dan Jadi deh Bubuk kerang ini Atau Cowok yang berasal dari Trenton Amerika ini Sampah plastik Dilubah jadi benda yang bisa dipakai Buat kesaharian Keren Di Kamboja Pria berama Philip Russell Mengubah sampah kertas Jadi hiasan Katanya sih Doi terinspirasi Candi-candi Caranya Dirobek Terus ditempel kayak begini Hasilnya Luar biasa Sobat Belumis Aku mau balapan dulu nih Ya Balapan Kok ditemui Aksisat Hehehe Enggak deh Sobat Belumis Mau banget dibolongin Aku lagi main ini Sobat Belumis Namanya Sikandi Tepatnya Sikandi Macam Sobat ini Namanya Sikandi Sikandi Rusak Nah Sikandi itu apa sih Dan terbur dari apa Mau tau Kita langsung sampai Sampai si umpunya Yuk Ayo mas Jalan mas Jalan jalan Mas Ayo 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 I say Hey You say Hi It's Ayo 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 Kalau dilihat dari bentuknya Pasti familiar ya Sama benda-benda ini Bener banget Idenya Diambil dari mainan selan dulu Kuda-kudaan Cuma Yang ini bukan kuda-kudaan Sikandi Alias Sikambing namanya Hello Hello Soalnya Emang model pertamanya Bentuk kambing dan domba Nucu ya Kerennya nih Sikandi Terbuat dari kardus Alias Corrugate paper Tiap tahun Kebutuhannya terus meningkat Tahun 1995 280 juta ton Sedangkan 2019 Naik Sampai 418 juta ton Hasilnya Kardus bisa dibuat Dilih furniture Kenalkan dulu Ini Pak Eko Pak Eko udah mulai usahanya Sejak tahun 2019 Modalnya 100 ribu aja Buat bentuk jatot Produk buatannya Saing Bahan utamanya Kardus Pisal cutter Lem Dan pola Patang kardus Ukurannya Kecil-kecil aja ya Terus Disusun di atas pola tadi Pelan-pelan Kasih lem ya Susun dengan arah beda Supaya hasilnya keren Susun Susun Dan rapikan Yuhuu Kalau udah begini Siap pasang di lampu brother Gak cuma penintupnya aja Bodi si lampu Juga bisa Keren ya sob Lanjut Buat si Kambi Mainan yang gerakannya mirip sama kursi goyang ini Produk lari siapa Eko Nah sekarang Bro disemui ikutan buat ya Tuh Titis udah ready Eko Coba lindung Silahkan Biar cokin Oh yang gede ya Oke Wajib mati hati ya sob Patang pola ini Gak cuma satu Tapi Sebanyak 24 lembar Kenapa 24 Hasil riset bilang Kalau 24 lembar kardus Buat kuda-kudaannya Lebih seimbang Yes Gerak beban kiri Dan kanan Belakang Dan depan Sama brai Terus Tempel pakai lem Satu-satu ya Semua bagian Jangan kelewat Kalau udah begini Siap rakit Yap Rakit sesuai bentuknya Dan Selesai Ini tahap pertamanya ya Masih ada yang perlu dirakit Aksesoris Ayo pasang dulu deh Supaya tampilan si Kambi Lebih cucuk Keren Selain ya Tantau busanya Di setiap bagian Baru deh Kasih kain Kayak begini Biasanya Satu Kambi Butuh satu meter kain ya sob Nah saya sudah coba Beberapa Tahan Ternyata Saya temukan kartu sini Karena kartu sini Rasanya hangat sekali Ringan buat anak-anak Ini Harga si Kambi ini 200 ribu rupiah Sedangkan dibentuk ini Harganya 400 ribu aja Mahal Aduh Nggak usah takut sob Harga ini Termasuk garansi Satu tahun dari Pak Eko Ayo-ayo Mahal bentuknya mana